udah produk baru dari sparkfun kayaknya menarik namanya tensorflow apa nih tensorflow light for microcontroller eh ya di kan ini kita lihat linknya mau gua kirimin linknya 15 dollar harganya murah-murah mahal apa murah 15 dollar masuk akal menurut gue sih 200.000 ya eh iya eh Kilo Fred Cortex MPO Cortex 1MB flash storage siaga kemeng gaya 384 kilo ramnya lumayan bisalah kali buat ini buat yang aplikasi-aplikasi tahun ini yang apa namanya dua kata tiga dua kata gitu bisa kali bisa rasanya sih Hai ini tuh nih ada yang pakai ini kok ada linknya ya Hai coba kita lihat di sparkfunceng sparkfunceng sangat menarik ya kalau kita explore Hai produk baru ini ini kayaknya ini lain lagi nih sensor flow ya smartfunceng kok enggak ada ya Oh ini ya emang tapi namanya kok ini Apollo 30 order Hai iya 14,95 sih ya niten surflow power by transfer flow mau India ini programnya iya udah ada mikrofonnya ya langsung ya on board Hai itu sih kok gitu itu sih Oh iya 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 saya berdiri mobil misalnya minimal apa gitu edge computing is here you iot lora ini kayaknya untuk eot sebenarnya tapi kok ada sensor flownya ya Google and ambik best around the universe at a nice work with wet with voice and even gesture recognition Oh bisa ini eh bisa standalone dengan ini an and alone Iya jadi nggak pakai service online Iya 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 karena asal memori-nya cukup aja kan Iya ini udah di-andu pakai sensor flow light sih kayaknya sih biasanya kan Iya Iya udah berarti udah ada prosesor untuk proses sesuatu kan ah ini pakai arm Cortex and pop m4f bisa sampai 96 megahertz karen ternyata sepuletnya singlin 6 mikroampere per megahertz wih tapi kalau udah ini kan enggak enggak arm ini enggak pakai ini lagi kan enggak pakai pakai OS lagi nih enggak kan Omnya ya enggak pakai OS sudah linux-linux lagi gitu enggak kan di beda dalamnya dia akan enggak tahu tapi bisa juga enggak bisa aja dia pakai ini misalnya apa nomor semuanya eh semacam red rtos gitu apaan di operator ininya yang kayak di itu kan pakai Oh rtos tuh di sp32 eh rtosnya apa tuh sp32 tuh ini sendiri kan sendiri gitu kan Iya 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 apa rrtosnya apa sih lupa gue ada buat tempat baterai juga, baterainya dimana oh baterainya di belakang nih install holder pakai bot apakah ini kira-kira ada baterai ada nih tempat baterainya itu di belakang iya CR2032 wte eksternal USB serial adapter kiwi isi konektor I2C sensor device for LED and core GPIO pin wow pre-order iya ada ADC wane keren kayaknya Apollo 3 Blue support all the cutting edge features first expected of modern microcontroller including six configurable i2c spi master to oa rts one i2c spi slav i2c 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 buat suara apa buat apis ini buat ini general purpose ini general purpose ya i2c kayaknya kalau sensornya masuknya di cuma di ayo nya dikit banget itu enggak ada IONya kan nih ada GPIO biaya ya ah GPIO berapa bisik kalau misalnya buat vision kayaknya enggak ini kayaknya kan ha kalau vision emang bisa pakai serial gitu itu sih bisa aja vision maksudnya pakai yang bisa membuka kamera gitu ah vision misalnya ada kameranya dan ini mengeproses data kameranya bisa dengan burst mode ini itu sih burst mode ini itu sih burst mode ini itu sih burst mode ini kencang ya iya kencang dia karena ramnya lumayan toh kami 300 kilo itu yang lumayan 300 kilo 1 mega of flash Apollo blue Apollo blue nih kayaknya nih terobosan baru nih kayaknya ini untuk ini the year ya the year iya plastik ini am Cortex m4f ini udah microcontroller gitu ya kayaknya iya cuma mungkin dimodifikasi kali ya ininya Hai itu microcontroller udah ada kan Hai ah cuma mungkin udah sensor flow udah di ini jadi transfer flow nya yang menyesuaikan dengan chip itu gitu gitu kayaknya ah iya kan karena enggak ada chip yang baru kan ini kayaknya kan enggak ada chip yang dibuat dan untuk sensor flow gitu kan maksudnya kayak oh iya iya memang chip machine learning gitu kan iya iya ini kayaknya chip yang udah ada gitu kan Oh iya chip yang udah ada tapi udah dibenamkan ini ya nih udah udah dibenamkan programnya mungkin juga programnya ini yang membedakan chip itu kegunaan chip itu kayaknya ah ya sangat menarik kalau mau buat aplikasi yang bisa ada deep learningnya karena waktu itu gua yang bisa Arduino tuh yang dari Microsoft itu kan ya tapi dia enggak ini si ntk kan waktu itu ininya bukan dan short flow kan library nya CNT case library nya keluarannya Microsoft lagi tuh buat machine learningnya Microsoft Microsoft ini baru nih ya baru yang untuk transfer flow ya mm-hmm suruh kalau itu kan di disuruh di Arduino kelas kan hmm nih kalau burst mode burst mode 96 MHz nih speednya naik using only 6 mikroampere 6 mikroampere kali 96 MHz 96 berapa tuh mm-hmm gimana 6 mikroampere kali 96 MHz dong apanya tuh mm-hmm ininya penggunaan dayanya ini berapa ampere 6 mikroampere per MHz itu bisa sampai berapa MHz 9 kali kalau burst mode 96 itu itu nya gitu emang per ampere tapi kan pemakaian memori kan bisa berubah-berubah kan 576 mikroampere jadi tengah ampere ah enggak dong ini kan masih mikroampere 500 mikroampere kan iya ya setengah ampere setengah ampere kan berarti setengah ampere mili ampere ini kan mikro oh mikro mikro itu super 10.000 ya 0,5 0,5 ampere mili ampere berarti eh 5 mili ampere kecil banget iya kecil-kecil bohong nih nih bohong nih hehehe iya menurut kita tidak di endorse ya sama spark fun ya aha ini kalau mau di endorse boleh lah hehehe 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 R2032 iya ini cocok dia kan makanya di end battery dia jadi powernya langsung dari situ ya udah nggak pakai ini lagi ya iya iya extremely low power usage 6 iya jadi dia bisa menginikan dengan ini ya iya ini ada nih OV7 kamera konektor nih ngeri juga ya iya iya yang atas ini kan yang kayak kamera Raspberry Pi kan ah ah yang kayak kabel yang yang apa namanya kabel kayak kayak apa namanya kayak kertas gitu loh iya iya ini kan yang atas ini kan kesini mana sih ini oh iya itu buat kamera itu udah langsung kamera makanya iya waduh ngeri juga ini ada konektor ada kiwi iic itu 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 apa tuh ini nggak tahu itu itu nggak tapi kalau kamera jadi kameranya di powernya lewat apa kalau ini kameranya masih ada power sendiri dong pakai baterai itu bisa kamera kamera kameranya oke dari situ nggak yakin general 1,8 sampai 3,6 volt bisa juga ya kamera dari situ dari baterai itu ya iya itu kan ada ininya tuh ada regulator disitu tuh kamera itu emang bukan 5 volt hah ya lihat disitu kan ada itu kan tuh bisa aja itu step up hmm hmm ah ke 4 GPIO 416 alah cukup ini emang aduh saya nggak ada ininya sih ya gue ada 3x asl aslerometer lah gitu wifi wafim sini wafimnya nih waduh baru mantep eh iya buat buat ini juga udah bisa tuh iya buat eh apa namanya eh vehicle gitu kan buat di mobil gitu kan iya ada ini kan aslerometernya udah ada direction tuh iya 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 ada mikrofonnya iya itu dia ada kameranya bisa wah keren juga nih hehehe yoi selamat datang di era ini tapi berarti kalau juga lu mau ini kayaknya berarti lu bisa pakai arm biasa man nah ya nggak bisa juga ini kan udah di ini udah di nggak ada yang lain daripada ini kan kecuali konektornya aja nih disini iya tapi kan tensorflow nya udah dia sesuaiin disini juga rasa pasti ada lah itu nanti secara nge-flash tensorflow nya ke bukan masalah nge-flash nya tapi udah dia bikin eh running optimal disini oh iya tapi kan chipnya sama dong mesinnya ya chipnya sama tapi kan eh apa namanya eh pro tensornya tensorflow nya sendiri kan lu belum tentu optimal lu bikin hmm iya 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 oh ada filmnya ada filmnya ada filmnya tapi menarik tg tg tg